Kontroversi skandal skincare overclaim makin panas, Dr. Richard Lee tepis tuduhan kepemilikan saham di Daviana Skincare. Seperti diketahui dalam beberapa bulan terakhir, dunia skincare Indonesia tengah menjadi sorotan setelah munculnya tuduhan terhadap produk-produk yang diduga melakukan overclaim. Tuduhan ini pertama kali diungkapkan oleh akun TikTok Dr. Detective yang membongkar beberapa merek skincare yang dianggap berlebihan dalam klaim manfaat produk mereka. Salah satu produk yang disorot adalah Daviana Skincare. Tidaknya Dr. Detective, dua figur publik dalam dunia kecantikan yakni Dr. Richard Lee dan Dr. Oki Pratama turut membongkar adanya dugaan mafia skincare dibalik produk-produk yang dianggap overclaim. Keduanya semakin memperkuat narasi tentang praktik-praktik curang di industri skincare Indonesia. Namun baru-baru ini, Dr. Detective membuat sebuah klaim mengejutkan menyebut bahwa Dr. Richard Lee menerima 20% saham dari Daviana Skincare. Pengakuan ini langsung menimbulkan perdebatan di kalangan netizen dan memicu reaksi cepat dari Dr. Richard Lee. Melalui unggahan di akun TikTok, pribadinya Dr. Richard Lee dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Pada pernyataannya, ia mengajak Dr. Detective untuk lebih fokus dalam memberikan edukasi yang berbasis data kepada masyarakat, bukan sekedar opini. Tolong jangan fitnah, kita pakai data aja, jangan pakai opini. Saya tahu Dr. Detective lagi banyak disayang. Tulis Dr. Richard Lee dikutip dari akun media sosialnya at Dr. Richard Lee. Tangkapan ini menarik perhatian berbagai kalangan termasuk selebritas kontroversial Nikita Mirzani. Pada sebuah pernyataan yang dilansir dari kanal YouTube CumiCumi, Nikita menyarankan agar Dr. Richard tidak melawan Dr. Detective. Menurutnya Dr. Detective adalah sosok penting yang berperan dalam menyelamatkan kulit masyarakat Indonesia. Lagian Richard, Dr. Detective itu jangan dilawan. Dia itu penyelamat buat kulit Indonesia, ujar Nikita Mirzani. Dia juga menjelaskan bahwa Daviana Skincare seharusnya berbenah, bukan semakin arogan setelah kritik yang dilayangkan. Dia bahkan menyebut adanya pemberian saham 20% dari Daviana Skincare kepada Dr. Richard yang menurutnya diungkapkan oleh pihak owner sendiri. Meski tengah menjadi sorotan dan menuai banyak hujatan dari retizen yang mendukung Dr. Detective, Dr. Richard Lee terlihat tetap tenang. Dia bahkan masih aktif membagikan kegiatannya bersama rekan sesama Dr. Kecantikan, Dr. Oki Pratama di media sosialnya. Keduanya baru-baru ini tampil sebagai bintang tamu dalam sebuah acara kesehatan di stasiun televisi seperti yang dilansir dari akun Instagram at Dr. Richard Lee. Masyarakat pun berharap agar para tokoh di industri kecantikan dapat lebih mengutamakan edukasi dan transparansi dalam menjalankan praktiknya. Terima kasih.